Ya Chelsea dan Taufik ini saya sekarang sudah bersama dengan Tuan Rumah, yaitu Pak Jarad Saiful Hidayat. Apa kabar Pak? Sebelumnya, milah izin dulu. Mohon maaf, Lai dan Bati. Rencana, ini kan akan sholat di Masjid Istiqlal nih Pak. Itu akan ada ziarah setelahnya, atau sebenarnya tradisi apa sih yang biasa dilakukan pada saat hari lebaran? Ada tradisi yang rutin yang setiap tahun kita laksanakan ya pada saat lebaran. Hari pertama kita pasti sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, dan kemudian setelah itu kita teruskan dengan adakan open house di balai kota. Kemudian pada hari kedua, kita selalu melaksanakan siarah makam orang tua di Surabaya. Itu kebiasaan terus-menerus kita lakukan. Berarti untuk tahun ini kan merupakan tahun pertama Bapak menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Berarti hal-hal seperti itu akan tetap dilakukan ya Pak? Berarti besok Bapak akan melakukan ziarah ke makam orang tua di Surabaya? Betul. Besok kami sama keluarga akan melakukan ziarah ke makam orang tua, sekaligus bertemu sama saudara-saudara kita di Surabaya. Ini ngomong-ngomong bajunya kelihatan baru, ini apa baju yang khusus dipersiapkan untuk hari lebaran pada tahun ini? Atau memang tahun-tahun sebelumnya juga melakukan tradisi seperti itu? Ini juga tradisi biasanya setiap lebaran, kebiasaan sejak kita masih, saya masih kecil ya dengan orang tua, selalu bajunya itu dibuat sama ya, antara kita dengan seluruh keluarga sama. Anak saya juga sama, istri saya juga sama. Kalau gitu ngomong-ngomong kok Bu Happy-nya belum ada nih? Ini bajunya juga sama lagi, temanya putih-putih ya tahun ini? Ah itu dia Bu Happy, apa kabar Ibu? Ini pasti sarapan khusus yang disiapkan untuk Pak Jarot ya? Ini kok buat saya nggak disiapin? Ngal Aydin Ibu. Ibu boleh duduk di sini. Oke, ini untuk menu sarapan pagi ini, apakah ini memang request atau sarapan khusus yang Pak Jarot suka ketika setiap hari, ataupun hanya khusus di hari lebaran dengan memakan satu tangkap roti ini? Kalau biasa aja sebelum berakah sholat itu, ya kita makan di sini dulu. Karena nanti setelah sholat kita akan makan sama-sama di balai kota. Selain menu roti, sebenarnya apa sih yang suka di request sama Pak Jarot Bu Happy? Sudah kami siapin buah ya, sama jus, yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja. Iya, tapi menyehatkan. Buah ya. Buah ya, biar sehat ya, biar kerjanya juga semakin semangat. Iya. Oke, selain itu Bu, ada nggak sih makanan favorit? Kalau itu kan untuk makanan pembuka, ibaratnya kalau khas lebaran itu lebih ke ayam atau opor, atau misalnya semur, itu kok ini nggak disiapkan Bu? Ada apa nih? Sudah disiapkan, tapi nanti setelah kami sholat id ya. Apalagi nanti kan kita sholat id di Masjid Istiqlal, terus kemudian kita menyapa teman-teman yang di balai kota. Di situ juga kita sudah siapin menu-menu khas lebaran, ketat, lontong, opor ayam, kemudian rendang. Berarti itu semua Ibu yang mempersiapkan juga membantu? Sebenarnya saya bantunya cuma ngelis ini aja, daftar menu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Mengenai dengan perbedaan yang ada di Indonesia, ada nggak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan, dan Ibu Jarod juga sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia? Lebaran di Indonesia itu kan khas ya. Terlalu habis malam takbiran, sholat idul fitri, dan kemudian ada makanan khas lontong ketupat ya, lontong cap gomek biasanya. Dan pada saat lebaran ini, selalu diikuti dengan halal bihalal. Halal bihalal ini khas Indonesia, kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan untuk kembali ke suci, kembali ke fitrah, dan kita harapkan seluruh warga masyarakat Jakarta dan Indonesia itu benar-benar bisa memaknai bahwa idul fitri, kembali ke fitrah, kembali ke suci, itu harus membersihkan seluruh dendam ya, benci ya, rasa tidak suka, itu harus diluruhkan sehingga kita bisa bermaaf-maafan dan kita bisa menjadi manusia yang baru lahir kembali untuk bekerjaan lebih keras ya, saling menghormati, menghargai satu sama lain, dan berbuat yang jauh lebih baik lagi di bulan seawal dan kecepatnya ya. Boleh untuk mengecapkan selamat lebaran kepada penonton net TV, Bu Hepi dan Pak Jarot? Pada seluruh penonton net TV dan warga Jakarta, kami sekeluarga menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aydin, Wal Faisin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu dia pernyataan dari Pak Jarot, bahwa Indonesia memang tercipta atau terbentuk karena adanya perbedaan dan persamaannya hanya satu, yaitu untuk menciptakan, membentuk suatu negara yang utuh dan tidak membeda-bedakan antara ras ataupun agama. Ya, kembali ke Chelsea dan Taufik. Terima kasih.